Nah ini adalah contoh beberapa produk yang berhasil saya jual di tiktok shop berserta komisinya Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan tiktok shop bagi pemula Atau review fitur tiktok shop yang berada di aplikasi tiktok Dimana untuk teknisnya kalian bisa menjual produk dan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut Biasanya dari 5 sampai dengan 10% Yang menarik bahkan kalian tidak perlu menggunakan modal untuk berjualannya Biasanya dikasih sampel gratis kayak gitu Ataupun kerjasama yang dibayar juga ada Nah disini saya contohkan untuk akun Insomnia Project Disini sudah memiliki keranjang atau keranjang kuning ya biasa disebutnya Begitupun untuk akun tiktok saya yang satunya lagi baru ditambahkan keranjang kuning Atau tiktok shop dan saya lupa rekam untuk proses daftarnya kayak gimana Jadi minimal powernya itu 2000 Setelah 2000 kalian bisa mengajukan untuk menambahkan akun tiktok shop di akun tiktok kamu Jadi intinya untuk proses pendaftarannya cukup mudah juga Setelah 2000 follower di tiktok kalian Silahkan masuk ke profil kemudian pilih garis 3 di pojok kanan atas Kita masuk ke alat kreator Nah di bawah ada monetisasi dan pilih tiktok shop Silahkan klik aja nanti ikuti instruksinya Kalau gasel itu disuruh memasukkan data diri ya kayak gitulah alamat dan lain sebagainya Silahkan isi aja Ikuti sampai proses selesai Dan nanti kalian akan di ACC Kemudian akan menambah fitur baru di profil kalian yang bernama tiktok shop Yang ikonnya keranjang kayak gini Oke kita coba klik ya Kita coba buka Untuk keranjangnya Disini saya sudah jualan hampir 1 tahun Dan banyak sekali produk yang saya jual Bisa kalian lihat sendiri Nah lalu bagaimana untuk cara menambahkan produknya Ataupun keranjang kuning di video Kita akan bahas ya sampai video ini selesai Jadi agak panjang Untuk review tiktok shop ini Silahkan aja simak videonya sampai selesai Oke kita contohkan di satu akun tiktok aja yang ini Yang instruksnya project Disini kita contohkan satu video Nah ini contoh Kerjasama yang dibayar juga ada TWS Jika kita klik ranjang kuningnya Maka akan diarahkan ke produk Dan jika produknya terjual Kita akan mendapatkan komisi dari penjualannya Biasanya sekitar 5-10% Oke kita coba masuk dulu ya ke tiktok shopnya Di profil kita klik aja masuk ke tiktok shop disini Oke dan kita sudah masuk di dashboard awal tiktok shop Di bagian atas ada akun kamu ya Disini namanya Insomnia Project Jaya Kemudian data hari ini adalah data penjualan Disini baru terjual satu Nah disini penjualannya adalah yang live juga Kalau yang suka live bisa dilihat disini Karena saya tidak live Jadi disini kita cuma terjual satu aja Dari keranjang kuning di video Untuk handphone ya Handphone Pivo Y35 Kemudian di bagian bawah disini ada beberapa banner Biasanya ada kalau ada event Ataupun ada fitur baru di tiktok shop Bisa kalian cek-cek aja disini ya Untuk info terbaru dari tiktok shop Kemudian beralih ke bagian atas Di menu notifikasi Atau yang gambar lonceng ini kita klik Disini ada beberapa notifikasi Yang bisa kalian cek juga Pertama notifikasi sistem Biasanya itu untuk perubahan harga Ataupun produk kosong Dan sebagainya akan muncul disini Kemudian kalau yang satunya lagi Yang mitra Nah disini ada pesan ya Kalau mau kerjasama Biasanya mitra mengirim pesan disini Ini contoh tawaran kerjasama Dari sebuah brand atau produk Nah silahkan diskusikan aja di Obrolan ini Ataupun ada juga yang undangan koneksi Nah ini undangan Beberapa undangan Yang mau kerjasama Silahkan kalian bisa Kalau tertarik bisa kontak aja ya Disana disediakan kontaknya Silahkan hubungi jika memang kalian tertarik Oke ini untuk undangan koneksi ya Satu lagi ada yang bernama undangan langsung Ini juga sama undangannya Namun yang ini lebih cepat lagi Kalian bisa langsung menambahkannya ke tiktok shop kalian Misalkan produk yang tewas ini Jika kita klik Nah kalian bisa langsung Tambahkan produknya ke keranjang kuning Kayak gitu Atau ke tiktok shop kalian Next selanjutnya ada garis 3 Di samping notifikasi Nah disini ada info kontak Bisa kalian perbahalui Jika mau diubah Ataupun reputasi akun Bisa cek juga disini Kemudian kita bahas Untuk fitur-fiturnya Pertama ada Tambahkan produk Nah disini silahkan klik aja Dan silahkan kalian mau Tambahkan produk apa Di tiktok shopnya Atau di keranjang kuning Video kalian Silahkan cari yang sesuai Dengan konten ya Karena kalau gak sesuai Biasanya susah Untuk direkomendasikan Ataupun terjualnya Misalkan kita mau jual kawas Misalkan ya Kawas oversize Silahkan tambahkan aja Cari produknya yang sesuai Nah disini kalian juga Bisa filter ya Sample gratis misalkan Jadi silahkan Pilih produknya Kemudian minta sampel Kayak gitu Jadi Kalian gak perlu modal sih Sebenernya untuk di tiktok shop Cukup minta sampel gratis aja Jika di ss Nanti barangnya dikirim Dan silahkan review produknya Nah disini kita klik aja Minta jika mau Mereview produk tersebut Namun kebetulan Saya gak mau review ini Jadi gak akan minta Oke ini untuk Menambahkan produk ya Silahkan cari aja produknya Kemudian silahkan tambahkan Kayak gitu Misalkan kita Pilih baju yang ini Silahkan tambahkan aja Kalau ada sampel gratis Silahkan minta dulu Biar bisa direview Ketika sedang bikin konten Kayak gitu Nah maka nanti Untuk produknya Akan otomatis Ditambahkan di tiktok shop Kalian Kita coba lihat Nah sekarang Untuk bajunya Sudah ditambahkan Di tiktok shop Akun insomnia project Kayak gini Oke kita kembali lagi Ke tiktok shop Kemudian kita review Fitur yang kedua Yaitu Kelola showcase Nah disini Kalian bisa Edit ya Untuk produk yang kalian jual Bisa disembunyikan Bisa dihapus Ataupun bisa Di edit juga bisa ya Silahkan sesuaikan aja Misalkan mau dihapus Kayak gini Maka nanti produknya Sudah terhapus Di tiktok shop kalian Kayak gitu Ataupun biasanya Untuk produk yang sudah habis Biasanya saya hapus aja Kayak gini Ataupun udah agak kerjasama Juga silahkan dihapus aja Oke sip Ini untuk Pengelolaan showcase Kemudian selanjutnya Ini yang paling kalian Tunggu-tunggu mungkin Yaitu adalah Komisi Nah ini kita buka komisi Ini untuk komisi saya Kurang lebih selama Beberapa minggu terakhir Ada sekitar 170 ribuan Dari jualan produk Di keranjang kuning Di video saya Nah jika sudah mau ditarik Silahkan tarik aja Nanti akan dimasukkan Ke rekening kalian Kemudian di bawahnya Ada pesanan apeliasi Nah ini adalah produk saya Yang sudah berhasil terjual Ada yang belum selesai Untuk komisinya Belum masuk Kemudian ada juga Yang sudah selesai Nah ini dari harga Ada total komisinya ya Biasanya diantara 5 persenan aja Kayak gini Bisa kalian sendiri Untuk komisinya ya Langsung Oke sip Ini untuk komisi Jika sudah dirasa cukup Bisa ditarik kok Kemudian selanjutnya Ada kampanye Nah disini ada Beberapa kampanye Atau campaign Dari tiktok shop Bisa kalian cek Secara berkala Kalau ada event-event Kayak gitu Silahkan ikutan aja Lumayan biasanya Kalian akan mendapatkan bonus Dan juga Produk-produk yang cukup Keren juga Keren juga Kayak gitu Fitur selanjutnya ada Set produk live Nah disini kalian bisa set dulu Kalau misalkan mau live Jualan produk Bisa di set dulu Untuk produk-produknya ya Silahkan tambahkan dulu disini Jadi ketika mau live Kalian tinggal tambahkan aja Maka akan otomatis Produknya ditambahkan Di live kalian Ada juga fitur Jualan dengan video Nah ini kayak Dibuat otomatis Kayak gitu ya Oleh tiktok shopnya Bisa kalian coba juga Saya kebutuhan belum coba Next yang terakhir Ada MCN Ini kayak agensi gitu Jadi kalian bisa bergabung Di MCNnya atau agensi Kemudian nanti Akan diurus oleh agensinya Dan Biasanya ada potongan Untuk komisinya Kena oleh agensi Namun biasanya Dibimbing oleh agensinya Kayak gitu Saya pernah join selama 3 bulan Cuma ya Kurang cocok lah Jadi gak berlanjut Next kemudian Di bawah ada menu tugas Disini seperti biasa Ada beberapa event juga Yang kalau berhasil Menyelesaikan tugas Kalian akan mendapatkan voucher Biasanya vouchernya itu Berupa ini ya Kalau gak salah Itu kayak untuk Memboot video kalian Biar lebih banyak view nya Namun gak tau sekarang Untuk tugasnya Kalau hadiah Apakah bisa jadi uang Atau enggak Kemudian ada juga Kreator teratas Disini bisa dicek Untuk produk terlaris Dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir Mungkin kita bahas Untuk cara menambahkan Keranjang kuning Di videonya ya Mungkin kalian sudah Pada tahu Namun Berangkat ada yang belum tahu Kita coba ya Pertama kita Klik aja Plus di bawah Kemudian silahkan Bikin video Ataupun tambahkan Videonya dari galeri Oke kita tambahkan dulu Kemudian jika sudah Nah disini Di postingan ini Kalian bisa tambahkan Caption dulu Dan silahkan Tambahkan tautan Silahkan tambahkan produk Cari produk mana Yang mau ditambahkan Di keranjang kuningnya Misalkan ini Kasih nama Jika mau di edit Silahkan di edit dulu Namanya Dan silahkan Kalian posting Maka nanti Di postingan video kalian Akan ada keranjang kuning Untuk produk Yang kalian promosikan Kayak gitu Oke segitu Dua jam Pembahasan untuk TikTok Shop Semoga videonya membantu Jangan lupa like Jika kalian suka Dengan videonya Silahkan share Ke teman-teman kalian Jika dirasa Video tentang TikTok Shop ini Bermanfaat Dan sampai bertemu Di tutorial selanjutnya Sampai jumpa